Pria berinisial KH 21 tahun warga Kejamatan Bermani Uluh merudah paksa adik kandungnya sendiri yang masih berusia 16 tahun. Mirisnya kejadian tersebut bahkan diduga telah terjadi sejak 2021 hingga saat ini. Atas perbuatan yang dilakukan saat ini KH telah diamankan di Polsek Bermani Uluh untuk pemeriksaan lanjutan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Bengkulu. M. Rizki Wahyudi silahkan untuk kelaporan legatnya. Terima kasih rakan Adila dapat kami sampaikan bahwa ada kejadian yang cukup miris di mana seorang kakak kandung berinisial KH 21 tahun warga Kejamatan Bermani Uluh memperkosa adik kandungnya sendiri yang masih berusia 16 tahun saat ini. Di mana aksi tersebut telah terjadi semenjak tahun 2021 lalu. Aksi pejat itu awalnya dilakukan oleh pelaku terhadap adiknya sendiri ini dengan ancaman. Kemudian setelah itu aksinya terus berlanjut hingga baru ketahuan pada hari Senin kemarin tanggal 18. Pada aksi pejat ini sebenarnya dua orang tua korban atau pelaku ini mengetahui namun mereka menutupinya agar tidak menjadi pembicaraan masyarakat dan membuat malu keluarga sehingga aksi tersebut tidak ketahuan dan malah berlanjut dari 2021 hingga sekarang. Di mana pada awal berlanjut ini korban masih berusia 14 tahun pada 2021 itu. Akibat kejadian ini korban bahkan sempat tiga kali hamil di mana dua kali mengalami keguguran dan satu kali juga melahirkan seorang anak laki-laki. Bahkan anak laki-laki hasil hubungan terlarang itu ikut tinggal di rumah mereka yang saat ini berusia sekitar dua tahunan. Setelah terbongkarnya aksi pejat itu, KH langsung diamatkan di rumahnya dan saat ini telah dititikkan di rutan kores Serjang Lebong. Sedangkan untuk korban masih didampingi baik dari peksos maupun dari pihak kesehatan karena mengalami kondisi mental atau psikis yang turun dan juga kondisi kesehatannya yang belum membaik pasca keguguran. Terbongkarnya aksi ini setelah korban ini sebelum puasa kemarin itu mengalami keguguran. Kemudian saat dibawa ke puskesmas karena sakit itu kan, kemudian bidan desa menyebut bahwa korban bukan sakit mainkan keguguran. Setelah hal itu, bola desa sebesar di antara masyarakat hingga akhirnya orang tua korban atau pelaku ini mendatangi pihak pemerintah desa yang berniat untuk meluruskan permasalahan tersebut. Namun karena merasa curiga, kandis setempat ini langsung menghubungi pihak kepolisian hingga akhirnya kasus tersebut akhirnya terbongkar. Untuk saat ini kasus tersebut masih dalam banyak lidikan lebih lanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribunur, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kasih Humas Polres Rejang Lebong AKP Sinar Simanjontak. Berikut untuk kutayangannya. Berikut untuk kutayangannya. Korban tersebut dijawab oleh keluarganya, tidak mengalami apa-apa. Namun masih tetap peladisa tersebut, orang tua curiga, dan diberitahu kepada Pak Bin. Pak Bin meneruskan kepada Kapolsek dan mengajak masyarakat untuk membawa korban tersebut ke puskesmas. Dan ternyata sampai di puskesmas, bahwa korban tersebut telah melakukan ataupun sudah melakukan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.